Ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya Dengan saya Si Bang Teksir lagi Bagaimana kabar Sobat-Sobat Teksir Mudah-mudahan selalu Baik-baik saja ya Oke di konten kali ini Kita akan belajar Bersama-sama lagi ya Sobat-Sobat Teksir Dimana Ini Bang Teksir masuk ya Untuk Kasusnya adalah Lupa Sandi ya Ataupun Pola ya Untuk Vivo V7 Nah Sobat Teksir semua Bisa Mengaplikasikan ya Konten ini Untuk Vivo V7 Ataupun V7 Plus Ingat Konten ini Bisa Di aplikasikan Untuk Vivo V7 Dan V7 Plus Caranya Podo Wai Ya Nah itu Jadi disini Bang Teksir Mau berbagi tutorial Dan Sekaligus Menghapus FRP nya Ataupun Akun Google nya Ya Jadi sekali klik Dari Pin Pola Ataupun Akun Google Itu Langsung Hilang Ataupun Terbypass Dan tentunya Pada konten kali ini Dengan Metode Ataupun Tool Yang Serba Gratis Ya Nah Karena Ini Vivo V7 Ataupun V17 Plus Itu Chipset nya Qualcomm Maka Sobat Sobat Tekstir Harus Yang Namanya Test Point Ya Nah Untuk Titik Test Point Ini Ya Nah Ini Nah Ini Ya Dua Ini Ini Titik Test Point Ya Tinggal Gunakan Pinset Ya Lalu Caranya Tinggal Dihubungkan Ya Kedua Kutubnya Dengan Pinset Oke Untuk Lebih Jelasnya Kita Akan Langsung Saja Praktik Ya Dan Bagaimana Step By Step Baiklah Sobat Tekstir Sekarang Kita Fokus Ke Layar Monitor Masing Masing Ingat Untuk Pemula Karena Ini Chipset Qualcomm Jadi Wajib Install Dulu Driver Qualcomm Ya Boleh Dicek Deskripsinya Untuk Tool Dan Driver Itu Free Ya Tinggal Download Saja Kemudian Kita Siapkan Kabel USB Ya Dan Jangan Lupa Kita Matikan Kita Langsung Cabut Saja Flexible Battery Boleh Ya Lalu Untuk Test Point Apakah Dipasang Battery Atau Tidak Bang Bebas Ya Qualcomm Bebas Mau Dipasang Battery Mau Tidak Dipasang Battery Boleh Ya Yang Penting Connect Aja Ya IDL Sekarang Kita Akan Praktik Ya Bagaimana Cara Test Point Ya Kalau Install Driver Sudah Selesai Masuk Ke Device Manager Perhatikan Di Port Ya Nah Ini Perhatikan Di Sini Oke Sekarang Kita Praktik Caranya Posisi HP Mati Ya Lalu Hubungkan Kedua Titik Test Point Yang Memang Sudah Bang Tekstir Tentukan Kemudian Colok USB Nah Biasanya Bunyi Dia PC Ataupun Laptop Ya Ini Sudah Connect Apa Ciri-cirinya Bang Jika Qualcomm Connect Nah Ini Di Port Perhatikan Baik Baik Terdeteksi Qualcomm Loader 9008 Di Com 3 Itu Artinya Test Point Sudah Connect Simple Ya Urusan Driver Qualcomm Itu Paling Gampang Asal Sudah Connect Kalau Nggak Dicabut Nggak Bakal Yang Namanya Putus Beda Dengan Mediatek Kalau Mediatek Itu Terbilang Sulit Ya Dibandingkan Qualcomm Kalau Qualcomm Itu Gampang Nah Ini Sudah Terdeteksi Lalu Kita Buka Tool Disini Bang Teksir Menggunakan Tool Gratisan Saja Ingat Karena Ini Tool Gratisan Ya Perhatikan Baik Yang Namanya Antivirus Baik Berbentuk Tool Apapun Itu Antivirus Silahkan Di Off Kan Dulu Kalau Tanpa Antivirus Lainnya Bawaan Windows Seperti Defender Itu Juga Wajib Off Karena Ini Gratisan Kalau Tidak Off Terdeteksi Virus Oke Setelah Itu Kita Fokus Di tool Kita Klik Scan Nah Perhatikan Baik Baik Untuk Driver Sudah Terhubung Dengan Baik Ke PC Ataupun Tool Kemudian Sobat Sobat Teksir Klik Di Bagian Ini Reset FRP Dan Factory Reset Protection Begitu Juga Plus Format User Data Jadi User Datanya Ini Jangan Lupa Di Checklist Kalau User Datanya Ini Sobat Sobat Teksir Hilangkan Maka Dia Akan Reset FRP Saja Nah Ini Kita Checklist Format Datanya Tujuannya Agar Sekalian Menghapus Pin Ataupun Polanya Jadi Dua Yang Diklik Kemudian Kita Klik Setat Sudah Biarkan Saja Toolnya Bekerja Nah Ini Sudah Selesai Sobat Sobat Semua One Click Hanya Tiga Detik Saja Dan Tool Gratisan Oke Biasanya HP Auto Reboot Nah Ini Sudah Hilang Untuk Port Qualcomm Itu artinya HP Reboot Sekarang Kita Akan Buktikan Apakah Tool Ini Bekerja Dengan Baik Atau Tidak Kita Sama Sama Akan Buktikan Hasilnya Baiklah Sobat Sobat Teksir Karena Ini Eksekusinya Sudah Selesai Kita Boleh Cabut USB Kemudian Kita Pasang Lagi Baterainya Flexible Baterai Lalu Kita Coba Nyalakan Bismillahirrohmanirrohim Oke Oke Nyala Kita Akan Tunggu Siapkan Kopinya Karena Ini HP Tua Besi Tua Biasanya Nah Ini Wiping Biasanya Yang Namanya Besi Tua Loading Agak Lama Jadi Alangkah Baiknya Sambil Nunggu Cuan Sambil Nunggu Loading HP Sobat Sobat Semua Bisa Bikin Kopi Dan Ditemani Sebatang Rokok Oke Ini Sedang Loading Jadi Kita Tunggu Ya Oke Setelah Sekian Lama Kita Menunggu Dan Akhirnya Tara Ya Sudah Ketampilan Setup Untuk Menuju Ke Menu Itu Artinya Kita Sudah Bisa Tersenyum Lebar Ya Karena Enggak Bootloop Kan Sudah Tested Nah Yang Jadi Pertanyaan Sekarang FRP Bener Ke Bypass Tidak Nah Kan Gitu Ya Oke Sekarang Kita Setup Saja Ke Menu Seperti Biasanya Kita Pilih Bahasa NKRI Ya Kalau Sudah Seperti Ini Tinggal Next Next Saja Sobat Sobat Tekstir Gampang Ya Ini Kita Lewati Coba Nah Kalau Sudah Seperti Ini Itu Artinya FRP Pasti Terbaipas Ya Enggak Kene Ora Ya Nah Betul Ya FRP Sudah Terbaipas Kita Tinggal Klik Next Next Saja Ya Lewati Next Lewati Gunakan Sekarang Oke Dan Alhamdulillah Herobil Alamin Ya Mantap Jiwa Membahana Ini Tested Untuk Vivo V7 Ataupun V7 Plus Ya Fodo AE Nah Itu Tadi Step By Step Bagaimana Cara Untuk Hapus Pola Pin Sandi Dan Akun Google Di Vivo V7 Ataupun V7 Plus Caranya Gampang Simple Ya Enggak Ada yang Sulit Yang Terpenting Kalau Belum Paham Diulang Dipelajari Mungkin Untuk Pemula Yang Agak Sulit Itu Test Poin Silahkan Latihan Karena Yang Namanya Belajar Itu Tidak Cukup Sekali Saja Sudah Belajar Sudah Nyimak Praktek Karena Belajar Tanpa Praktek Sesat Tidak Akan Pernah Bisa Setelah Belajar Setelah Nyimak Konten Sobat Sobat Tekstir Praktek Nah Itu Karena Yang Namanya Di Dunia Teknisi Ponsel Itu Tidak Tidak Cukup Yang Namanya Materi Harus Praktek Juga Nah Itu Tapi Tanpa Materi Kita Akan Kebingungan Jalan Untuk Praktek Jadi Antara Materi Dan Praktek Itu Harus Benar-benar Sinkron Biar Belajarnya Mudah Nah Mungkin Itu Saja Untuk Jumpa Konten Pada Kali Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Untuk Sobat Tekstir Tetap Semangat Terus Belajar Upgrade Terus Pengetahuan Dan Tentunya Bang Tekstir Selalu Mendoakan Mudah-mudahan Dimudahkan Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebihnya Bang Tekstir Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati